Salam pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami Rekapitulasi suara hasil pemilu 2024 KPUD Kabupaten Nganjuk di hari kedua Membacakan seluruh hasil perolehan suara Capres, Caleg DPR RI, Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur dan Caleg DPRD Kabupaten Nganjuk Dari hasil rekapitulasi, saksi calon Presiden 03, Ganjar Mahfud, menolak menandatangani berita acara Hasil rekapitulasi, saksi menganggap ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 khususnya pada pemilihan Presiden Penolakan itu disampaikan saat usai rekapitulasi suara Capres Sementara, dua saksi lainnya yaitu Paslon 01 dan 02 tetap menandatangani hasil rekapitulasi suara 20 kecamatan di Nganjuk Hendriono Catur Susanti, saksi Capres Paslon 03 mengatakan tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi suara di Nganjuk Karena, saksi menemukan kecurangan dalam proses pemilu PDI Perjuangan kita adalah non-SEU Bahwa pemilu Pilpres 2020 ini terindikasi banyak hal kecurangan yang dilakukan oleh non-SEU, aparatur negara, penyelenggara pemilu yang berindikasi timbulnya hasil-hasil yang sudah tidak sesuai dengan yang diharapkan Artinya, bahwa kami dari PDI Perjuangan yang mengusung untuk Pak Ganjar Mahfud ini dengan keberatan dan tidak menandatangani berita acara di KPU, Pak Batu Nganjuk dengan Dali seperti itu Ya, sampai hari ini kita masih anemuk, kita kumpulkan bukti-bukti semuanya Nanti kita sampaikan kepada tim KAMANJAN PUSAT yang artinya nanti bahwa di Nganjuk ini kita juga menolak Artinya, bahwa pemilu Pilpres di KPU, Pak Batu Nganjuk ini terkait Paslon 03 kita keberatan dengan hasil punggung pada tahun ini Tapi, bukti sudah dikumpulkan? Bukti-bukti kita sudah dikumpulkan dan nanti kita serahkan kepada tim kampanye Ganjar Mahfud yang ada di Jakarta Sementara Ketua KPU D Kabupaten Nganjuk, Pujiono membeberkan salah satu saksi dari Capres 03 tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi pemilu karena dianggap ada kecurangan Sudah ditetapkan dan sudah diserahkan kepada seluruh saksi partai politik di hasilnya Nah, karena itu di hasil berita acara itu bisa digunakan kalau misalnya ada yang keberatan di luar forum untuk mengajukan misalnya sengketa proses di bawah slu maupun nanti katakanlah sampai dengan dihengkar Jadi tadi, hari kedua ini kalau hari pertama tidak ada keberatan sama sekali lalu di hari kedua ini, karena memang sudah total ya keseluruhan 20 kecamatan untuk pemilu presiden dan wakil presiden ada keberatan saksi dari saksi Paslon 03 yang menyatakan bahwa tidak mau menandatangani di hasil Kabupaten itu satu yang kedua merasa ada kecurangan di pemilu ini yang pada intinya itu jadi tidak keberatan terhadap proses rekapitulasi termasuk terkait dengan angka-angka perolehan itu menyatakan sesuai cuman di keberatan sakit dan kejadian khusus dia menyatakan itu tadi, kalau terkait PPPP itu pertama terkait dengan apa namanya dugaan kecurangan itu yang paling poin pentingnya dari saksi PPPP dan yang kedua tidak mau tanda tangan di hasil Kabupaten informasi tadi menutup jumpa kita kali ini saya Salsa Bila izin ulur diri dan sampai jumpa